Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cepi Faridi Hikmat Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus Hari ini Siliwangi TV 1922 Melalui tim redaksi Liputan Khusus Telah menyiapkan Rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual Yang sudah kami siapkan Dan sudah kami rangkum Selama 10 menit ke depan Sahabat Siliwangi 1922 Beliau adalah Kolonel Siliwangi Yang berani membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Jejak karirnya di TNI Kolonel Siliwangi yang dimaksud adalah Solihin Gautama Purwanegara Atau akrab dipanggil Solihin GP Beliau adalah salah satu sesepuh tokoh Sunda Yang sangat dihormati Kerap dipanggil Mang Ihin Beliau pensiunan dari TNI Dengan pangkat Letnan General Atau General Bintang 3 Mengutip buku Kronik 65 Catatan Hari Perhari Peristiwa G30 SPKI Sebelum hingga setelahnya Tahun 1963 sampai tahun 1971 Yang disusun Kuncorohadi dan kawan-kawan Ketika peristiwa G30 SPKI meletus Kolonel Solihin GP Yang merupakan perwira dari Divisi Siliwangi Sedang memegang posisi sebagai Pejabat Panglima Komando Daerah Militer Kodam 14 Hasanuddin Yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan Saat itu, jabatan Panglima Kodam Hasanuddin Secara resmi masih dijabat oleh Brigjen Muhammad Yusuf Yang merangkap sebagai Menteri Bidang Perindustrian Dalam Kabinet Dwi Kora Sahabat Siliwangi 1922 Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Satu hari setelah peristiwa berdarah Penculikan para jenderal terjadi di Indonesia Kolonel Solihin GP Selaku pejabat Panglima Komando Daerah Militer Kodam 14 Hasanuddin Langsung mengambil keputusan yang sangat berani Kolonel Solihin GP menyatakan Membubarkan Partai Komunis Indonesia PKI di wilayahnya Menurut Kuncorohadi Keberanian Solihin GP itu Memicu masa anti-komunis Untuk melakukan pengganyangan PKI Di Sulawesi Selatan Keberanian kelompok anti-komunis untuk bergerak Tidak lepas dari pernyataan pejabat Panglima Kodam 14 Hasanuddin ini Solihin GP merupakan putra asli Sunda Ia lahir di Tasik Malaya Jawa Barat pada tanggal 21 Juli tahun 1926 Ayahnya bernama Abdul Ghanipurwa Negara Seorang bangsawan Sementara ibunya bernama Siti Ningrum Meski lahir dari keluarga bangsawan Solihin GP dikenal sebagai tokoh yang merakyat Dekat dengan kalangan rakyat biasa Solihin mulai masuk dunia ketentaraan Saat bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR Yang merupakan cikal bakal TNI Lalu bergabung dengan Divisi Siliwangi Salah satu divisi legendaris Bersama dengan Siliwangi Solihin GP banyak malang melintang di berbagai peristiwa Mulai bertempur melawan Belanda Sampai memadamkan pemberontakan DITII Dan menghancurkan Partai Komunis Indonesia atau PKI Sahabat Siliwangi 1922 Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 Pukul 3 lewat 8 waktu Indonesia Barat Kabar duka menyelimuti masyarakat Jawa Barat Mantan Gubernur Jawa Barat yang juga tokoh Sunda Legend TNI Purnawirawan Solihin GP Meninggal dunia di rumah sakit Advent Bandung Almarhum disemayamkan di Markas Komando II Kodam 3 Siliwangi Dan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Almarhum Solihin GP Yang akrab di Sapa Mangihin Diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung Selamat jalan Mangihin Dan terima kasih atas jasamu untuk NKRI Tugasmu sebagai prajurit telah selesai Tenanglah di surgamu Amin ya robbal alamin Bersambung yang terima kasih atas jasamu untuk NKRI Tugasmu sebagai prajurit telah selesai selamat menikmati selamat menikmati sahabat Siliwangi TV 1922 informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam likutan khusus hari ini saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922 sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siliwangi Jiwa Raga Siliwangi 1922 Perjualan Siliwangi Satu untuk semua Semua untuk perjualan Perjualan Siliwangi 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 Terima kasih.